Perbedaan hak cipta dan hak patent dalam produk software Selama ini, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait perbedaan hak cipta dan hak patent pada bidang software dan aplikasi. Dalam mendapatkan hak cipta pada sebuah karya, pemilik karya harus menunjukkan wujud yang dia ciptakan sebagai syarat validasi. Wujud hak cipta bisa dilihat dari format, user guide, atau bagaimana cara mengoperasikannya. Hal itu bisa dilampirkan saat melakukan pendaftaran hak cipta. Kemudian untuk hak patent, pemilik karya juga harus memiliki wujud inovasi karya yang ingin dipatenkan. Namun, yang menjadi syarat lainnya adalah inovasi tersebut belum pernah dipublikasikan. Komite tetap HKI Kadin Indonesia, Bernard Nainggola, juga mengatakan bahwa dalam hak patent telah dipublikasi, maka hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Mungkin akan gugur karena dianggap kebaruannya menjadi hilang. Karena kehasan dari patent itu adalah masih akan diperiksa secara substansial kebaruannya. Validasi kebaruan karya tersebut diperhitungkan dari seluruh karya di seluruh dunia. Karena nanti akan dipilih sebuah karya yang paling mutakhir dan dari situ akan tervalidasi mana karya yang dapat memiliki hak baru. Dalam hal ini, untuk sebuah software dan aplikasi, hak patent menjadi suatu langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam hak cipta. Terima kasih telah menonton!